Sejak dibuka 9 Juli kemarin hingga kini sudah 20 bakal calon DPD RI telah mendaftar. Sementara itu belum ada yang mendaftar sebagai bakal calon legislatif Sumatera Barat. Ketua KPU Sumber, Amnas Men, mengatakan belum satupun parpol yang mendaftarkan bakal calegnya termasuk di KPU Kabupaten Kota. Kondisi ini akibat masih banyaknya partai politik yang masih melengkapi syarat administrasi seperti kuota caleg maupun keterwakilan perempuan. KPU menghimbau agar parpol tidak menunggu segera melakukan pendaftaran agar tidak berdampak pada proses verifikasi. Itu masih kita tunggu sampai hari ini belum ada parpol politik yang menyerahkan pencalonan. Baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Kita akan aktif ini, aktif selalu mengkomunikasikan dengan partai politik untuk melakukan proses pencalonan. Kita berharap jangan sampai pada menu-menu.